Halo semuanya, bagaimana kalian? Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan integral sin x times 1 plus cos x cross bracket to the 4 of 4 dx. Dalam masalah ini, kita akan menjelaskan dengan metode integral substitusi, oke? Oke, let's u is equal to 1 plus cos x, then du is equal to negative sin x dx, integral of sin x times in brackets 1 plus cos x, cross bracket to the 4 of 4 dx. Dalam masalah ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara menemukan u dan du, oke? Dan masalah ini adalah equal to integral sin x times sin in brackets plus 1 plus cos x plus cross bracket to the 4 of 4 times negative 1 times negative 1 dx. Dalam masalah ini, kita akan menjelaskan dengan negative 1 dan negative 1. So, kita akan menjelaskan dengan minus integral of 1 plus cos x, cross bracket to the 4 of 4 times negative sin x. Dalam masalah ini, kita akan menjelaskan dengan u dan du. Jadi, kita akan menjelaskan dengan negative 1 plus cos x, cross bracket to the 4 of 4, du. Oke, atau minus integral of u to the power of 4, du. Generate minus u to the power of 4 plus 1 divided by 4 plus 1 plus c. This equation is equal to negative one-fifth of u to the power of 5 plus c. Next, substitution u is equal to 1 plus cos x. Negatif one-fifth of u to the power of 5 plus c is equal to negative one-fifth of in bracket 1 plus cos x close bracket to the power of 5 plus c. Finally, we find the answer to this question. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. See you next time. Thank you.